Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tanjung menegaskan bahwa Mahkamah Partai tidak membuat keputusan memenangkan kubu Agung Laksono. Akbar juga mengatakan bahwa keputusan Menkumham tidak menyatakan Munas Anjos sebagai Partai Golkar ya resmi. Dikatakan bahwa Mahkamah Partai itu memutuskan bahwa Agung lah yang salah itu tidak. Menkumham kan berharap kubu Agung Laksono mengakomodasi juga Pak yang malah mengakomodasi. Ya, tetapi kan secara keputusan resmi kan belum. Memang dia arahnya ke Agung. Saya juga harus mengatakan arahnya ke Agung. Karena dia mengatakan melengkapi keputusan. Tapi belum bisa dikatakan sebagai satu keputusan resmi dari pemerintah. Dari Menkumham bahwa Partai Golkar yang salah itu adalah Agung. Itu belum ada keputusan resmi.